Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik pernyataan Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas atau Gus Yakut, terkait populisme Islam. Anggota Komisi 1 DPR RI itu, menantang Menteri Agama untuk debat terbuka mengulas apa itu populisme Islam. Fadli Zon mempertanyakan tugas pokok dan fungsi, Tupok Si, Menteri Agama. Ayo kita berdebat di ruang publik, apa itu populisme? Populisme Islam, dan apa urusannya menak-murusi ini? Apa tuh poksinya? Tulis Fadli Zon, melalui akun Twitter pribadinya, at Fadli Zon, Minggu, tanggal 27 Desember 2020. Fadli Zon, membagikan tautan berita Tempo, berjudul, Menteri Agama Gus Yakut, Saya Tidak Ingin Populisme Islam Berkembang Luas. Dalam berita itu, Gus Yakut mengatakan, populisme Islam tidak bisa dibiarkan berkembang di Indonesia. Belakangan kita merasakan, ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Agama dijadikan norma konflik itu, dalam bahas ekstremnya, siapapun yang berbeda keyakinannya, maka dia dianggap musuh, dan karenanya harus diperangi. Istilah kerennya itu populisme Islam, Ujar Gus Yakut, dalam sebuah acara webinar Lintas Agama Ahad, tanggal 27 Desember tahun 2020. Dan saya tidak ingin, kita semua tentu saja tidak ingin populisme Islam ini, berkembang luas sehingga kita kewalahan memeranginya, lanjut Panglima Banser ini. Untuk itu, kata Yakut, dalam pidato pertamanya sebagai Menteri Agama, ia mengajak seluruh rakyat Indonesia, menjadikan agama sebagai sumber inspirasi, dan bukan aspirasi. Karena aspirasi agama ini, kalau salah-salah orang bisa berbahaya, Ujar Yakut. Sebagai ketua GP Ansor sebelumnya, kata Yakut, ia berkali-kali selalu mengatakan, bahwa tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghuju, dan agama lokal lain. Bangsa Indonesia, lanjut dia, berdiri sebagai kesepakatan antar kultur, antar budaya, dan antar agama. Jadi, barang siapa ingin menghilangkan satu sama lain, atas dasar agama, maka artinya mereka tidak mengakui Indonesia, mereka tidak memiliki rasa keindonesiaan, tuturnya.